Jelang Hari Raya Duladha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Snakeswan, Tulungagung lakukan sidak kambing kurban di sejumlah pasar hewan. Tujuannya adalah untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban sebagai syarat syahnya berkurban. Di pasar hewan desa Beji, kecamatan Boyolangu, Tulungagung, di Snakeswan setempat melakukan sidak hewan kurban. Karena di pasar hewan ini merupakan tempat berkumpulnya sejumlah pendagang hewan kurban dari berbagai daerah. Hal ini patut dikhawatirkan akan dijadikan kesempatan pendagang nakal untuk mendapatkan keuntungan besar. Di pasar hewan terbesar di Tulungagung ini, petugas Snakeswan memeriksa satu persatu hewan kurban jenis kambing, mulai dari suhu tubuh, gigi, mata, telinga, dan alat kelamin yang menjadi syarat sahnya hewan kurban. Dalam sidak ini, petugas tidak menemukan adanya hewan kurban yang bermasalah. Semua hewan kurban yang dijual pendagang dinyatakan layak jual. Kita akan menjelang atas wilayah itulah kain ya. Selain itu kami memantau kondisi hewan-hewan yang akan dijadikan. Yang ada di pasar. Selain di pos-pos yang di jalan ini, kita juga ada pemantuan di pasar-pasar hewan. Yang di pinggir jalan ini ditemukan ada yang bermasalah. Pada secara umum, kalau yang dipamerkan di sini, dia akan dijual semua dalam komisi sehat. Tidak ada pilihan yang dipasang di pos ini, pos di wala milan kopangi, terata dalam komisi sehat. Pak, untuk korban tahun ini menyediakan dagang-gagangnya berapa, Pak? Dipirkan habis, Pak, nanti setelah. Pak, ini tadi dilakukan pemeriksaan ini, Pak, oleh Dinas Pertanaan. Gimana, Pak? Saya jadikan pemeriksaan, Pak. Ya, gak bisa. Kan semua orang tahu. Biasanya, di sini, di... Jadi, gak ada pertenakan. Jadi, gak ada gula-gula lagi, Pak, ya? Ya, semua yang beli kan biasa. Kambingnya akan sehat. Sementara itu, data Disnak Kesuantulung Anggung mencatat, saat ini populasi sapi potong sebanyak 111.097 ekor. Untuk persediaan hewan kurban, 10.902 ekor. Sedangkan, populasi kambing sebanyak 197.075 ekor. Dan untuk persediaan hewan kurban, 20.103 ekor. Diperkirakan, untuk hari raya kurban tahun ini, sebanyak 2.100 ekor sapi yang akan disembeli. Dan kambing sebanyak 11.072 ekor. Hoirul Abadi, Surabaya TV